Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini sengaja saya buat untuk menjelaskan tentang fungsi dari sebuah variable dari tugas yang saya berikan ternyata banyak yang belum paham ya sebenarnya tugas itu sangat mudah mungkin karena anda belum paham maka itu akan terasa sulit ya masalah variable seperti yang saya jelaskan sebelumnya adalah tempat yang digunakan untuk menampung sebuah nilai atau representasi sebuah data apakah penggunaan variable itu wajib sebenarnya tidak wajib juga tetapi tergantung dari programmernya apakah dengan penggunaan variabel dia akan memudahkan atau tidak tetapi intinya bahwa ketika ada sebuah data yang akan diproses ulang itu memang sebaiknya menggunakan variabel tetapi secara umum itu tergantung variabel Apakah dengan menggunakan variabel dia lebih mudah atau tidak pada contoh kalkulator tersederhana ini kita coba mendalami tentang pemempaatan dari sebuah variabel ya kalau kita lihat dari coding ini itu kita menggunakan tiga variabel dan itu bisa ya seperti kita lihat tapi sekarang kita akan mencoba menggunakan dua variabel misalkan saya mungkin disini kan ada tiga variabel yaitu bil1 bil2 dan hasil sebenarnya nama ini terserah kalian nantinya tetapi untuk coding ini kita menggunakan tiga variabel itu contoh misalkan saya ini tiga sekarang kita akan mencoba menggunakan dua variabel variabel yang mana-mana misalkan yang pertama kita menggunakan variabel di satu dengan bil2 berarti hasil tidak digunakan ya kalau hasil tidak digunakan kita jadikan komentar saja berarti bagaimana cara menyelesaikan sedangkan di sini hasil caranya adalah ini variabel kita hapus apa nilai dari variabel hasil itu bil1 dengan bil2 jadi kita jadikan disini adalah bil1 ditambah bil2 ingat agar diproses dulu kemudian jadikan ditampilkan to string maka kita buat dalam Hai sekarang kita lihat bil1 jadi kita langsung Hai tutup kurung bakal ya Sekarang kita coba Hai tempat tambah tujuh batu ditambah lima saja ya 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 bisa ya Oke sekarang kita kembali sekarang variabel yang saya gunakan bil1 dengan hasil bil1 dengan hasil jadi bil2 nya saya jadikan komentar nilai dari bil2 berarti ini nilainya ya Hai yang ini itu saya kasih pindah saya disini kemudian saya titikkan sekarang kita coba ya bisa ya dengan menggunakan variabel bil1 dengan hasil begitupun dengan bil2 dengan hasil berarti pasti konsepnya akan sama itu kalau kita menggunakan Hai buah variabel Hai selanjutnya misalkan kita menggunakan satu variabel lagi bisa tidak misalkan kita mulai dari bil1 ya kita gunakan gunakan komentar kita jadikan komentar ya jadi ini juga jadi tidak dikenakan kita hapus berarti langsung ditampilkan berarti disini kita tulis bil1 yang menampu nilai dari teks bil1 kemudian karena tidak ada variabel bil2 maka kita ambil kemudian selanjutnya kita kita tambah kita tambah kita tambah kemudian kita posting ya sekarang kita coba 6 6 7 kenapa hasilnya 67 sedangkan kalau ditambahkan kan hasilnya 13 mungkin kira-kira masalahnya ya ya jadi masalahnya itu adalah karena bil1 dan bil2 itu hanya menggabungkan berarti ada kesalahan disini nah jadi kesalahannya itu adalah dibuka kurung karena harus diproses dulu ditambahkan bil1 dan bil2 nya dengan cara buka tutup kurung kemudian satu string tapi kalau yang tadi itu karakter atau string tambah string hasilnya adalah menggabungkan dua buah string 3 4 tambah ya betul ya oke kita kembali lagi tadi kita menggunakan apa tadi variabel bil1 misalkan kalau kita menggunakan mobil2 sebenarnya kalau kita menggunakan bil2 pasti hasilnya sama ya hasilnya sama modelnya seperti tadi kalau hasil yang kita gunakan ya caranya kita jadikan komentar dulu kemudian kita ambil ini kita simpan di tempatnya kemudian kita coba jalankan ya sama ya 3 tambah 5 hasilnya adalah 8 jadi kita sudah menggunakan satu variabel sekarang pertanyaannya bisa tidak kita tidak menggunakan variabel jadi kita mau menyelesaikan tanpa menggunakan variabel ya kita akan coba ya jadi kita hilangkan semua jadi caranya ya kita akan langsung ambil nilai dari bil1 itu kita lebih kemudian kita hapus ini saja kemudian ditambah dengan bil2 bil2 ya ingat kalau misalnya seperti ini ini mengandalkan ada 4 error ya yang pertama dia membutuhkan expected di koma jadi kita lihat kebalik codingnya berarti yang mana saya rakyat satu ini kemudian tidak kira-kira kalau hasilnya seperti ini 3 di bilangan 1,5 di bilangan 2 hasilnya berapa kalau dilihat dari coding ini ya pasti hasilnya adalah 35 kenapa 35 karena dia hanya menggabungkan dua buah karakter bagaimana agar dia menjumlahkan ya seperti biasa kita harus tambahkan buka guru ini ya misalnya seperti ini expected tutup guru berarti ada penjelasannya ya kemudian dia baris keberapa yang bermasalah dan pada kolom keberapa misalkan kemudian projectnya kemudian file-nya adalah form berapa berarti di sini line 27 ya line 27 berarti asumsinya adalah ini ini pada baris ini itu kurang tutup guru nya ya berarti tutup guru nya eh sini ya ternyata lebih ya jadi kalau misalnya tidak ada tanda error list ini berarti dia bisa dijalankan kita start 6 7 ya bisa ya jadi eh kesimpulannya bahwa eh penggunaan variable itu sebenarnya adalah tergantung dari eh kalian sendiri kalau misalnya eh anda membuat program dan dengan penggunaan variable itu memudahkan kalian maka silahkan anda menggunakannya tetapi intinya bahwa penggunaan variable itu sebaiknya digunakan ketika ada proses pulang dari sebuah nilai yang akan digunakan kembali oke demikian semoga bermanfaat untuk kalian silahkan praktek banyak latihan karena seorang programmer itu eh lebih banyak mendapatkan masalah insyaallah akan lebih banyak tahu dan akan lebih mahir dalam pembuatan program oke demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh